Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah kami dalam memahami firmanmu. Amin. Saya membaca dalam Markus fasal 9 pada ayatnya yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Sudara-sudara, Tuhan Yesus sangat membenci akan penyesat. Sebagaimana kita baca, lebih baik diikatkan batu kilangan padanya, kemudian dibuang ke laut. Sudara-sudara, apa bentuk penyesatan pada masa kini? Antara lain, orang yang mengira-ngira hari dan kedatangan Tuhan Yesus. Padahal Alkitab sendiri mengatakan, tidak ada yang tahu. Hanya Bapak yang tahu. Atau juga tentang teologi sukses. Hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang mempunyai banyak harta, mereka lah yang diberkati. Padahal, Yesus sendiri harus melalui jalan penderitaan. Sudara-sudara, waspada dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena akan membawa kita kepada kebinasaan. Hati-hati dan waspadalah selalu terhadap ajaran-ajaran yang membinasakan itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya kami tidak menjadi penyesat bagi sesama. Tuhan berkati kami yang membutuhkan pekerjaan, yang berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha kami, supaya dibukakan jalan. Terima kasih Tuhan terpuji langkau dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.